Intro Selamat sore semuanya ketemu lagi di episode edisi Ngopi Sore bareng dokter Kalau ngopinya sudah tadi ya dok Sekarang kita ngobrol nih ya Harusnya ada kopinya disini Iya kan udah tadi dok, masa lupa sih Nih hari ini spesial kita akan ngobrol plus belajar juga tentang bedah epilepsi Katanya epilepsi itu bisa dioperasi Dan saya tidak sendiri tentunya ditemani bareng dokter Heri Subianto Spesialis bedah saraf konsultan epilepsi dan bedah epilepsi Hai dong Halo Ini saya Selamat sore Mari ngopi dulu Iya ngopi pakai ini gimana dong Saya lalu ada gimana gitu liatnya Gimana aku katanya kalau dibuat ngopi ini kok Ngeri-ngeri gimana gitu ya Ngeri-ngeri sedap gitu ya dokter tiap hari liatnya gini terus ya Iya Kalau kita kan memang harus terbiasa Oh iya masih sehat ya Ibarat-ibarat GPS Kalau kita buka nanti oh gara-gara seperti inilah bentuknya Kita tidak tersesat lagi kalau buka ini Cek dulu dok Jangan-jangan ini otak saya dok Sehat-sehat ya dok ya Sehat alhamdulillah Kita ngobrol-ngobrol ya dok Sambil belajar juga nih Tentang mengenal bedah epilepsi Oke Ini saya atau teman-teman mungkin masih awam banget nih Tentang apa yang kita akan bahas hari ini Sebelumnya bisa dijelaskan dulu dok sedikit epilepsi itu apa sih Dan gimana proses yang terjadinya pada otak saat terjadinya kejap Iya Sebenarnya itu bukan suatu yang baru ya Mbak Yesi ya Saya panggil Mbak Yesi aja nih ya Iya Jadi itu sudah lama yang dikatakan epilepsi itu Bahkan di salah satu teks begitu dikatakan itu sejak 2500 tahun sebelum Masehi Jadi termasuk salah satu kelainan syaraf yang paling lama itu Dan masuk tiga besar kelainan syaraf epilepsi itu ya Jadi cukup banyak berarti kan Nah apa sih sebenarnya epilepsi sebelum kita bahas epilepsi Tentu kita harus tahu dulu kejang Nah kejang sendiri itu adalah Munculnya tanda atau gejala Tanda atau gejala yang bersifat sementara Yang muncul pada seseorang Yang terjadi karena ada aktivitas otak Listrik di otak yang berlebihan Jadi otak kita ini ada listriknya Kalau konslet Ibarat konslet Nah bahasnya konslet Di area tertentu Mau di depan Kita bilang Sengaja saya bawa ini makanya Oke Konsletnya di depan Dengan konsletnya di samping Konslet di belakang Konslet di atas Ini akan memberikan tanda dan gejala yang berbeda-beda Nah Munculnya tanda dan gejala Yang bersifat sementara Pada seseorang yang diakibatkan Karena aktivitas listrik di otak yang berlebihan Itu dikatakan sebagai kejang Nah kejang Itu yang biasa kita lihat orang tiba-tiba Tapi orang taunya kejang itu panjang Kejang-kejang Padahal enggak selalu Kalau yang berlebihan aktivitasnya itu Di daerah sini Misalkan di daerah Premotor area Degit-degit sini Maka yang muncul itu Mungkin tangannya kaku-kaku gini Bukan kejang-kejang Kalau dia yang muncul di daerah Temporal Daerah sini Angkat ya Enggak kaget kan Daerah sini temporal Itu mungkin dia Enggak langsung kejang Tapi dia seperti blank Kita bilangnya itu impaired awareness Jadi dia ngelamun Diem Enggak sadar Pas aktivitas di berdua ngelamun Diem Terus kecap-kecap Nah itu kejang Jadi tanda dan gejalanya Enggak harus yang kejat-kejat Iya karena Itu yang merupakan Kejang Nah Sedangkan epilepsi sendiri itu adalah Ketika Kejang itu muncul Tanpa ada Pemicu Ya Jaraknya lebih dari Antara kejang satu Dengan kejang kedua Lebih dari 24 jam Itu kita bilang epilepsi Contoh kejang tanpa pemicu itu Misalkan Kalau kita bilang Kejang demam itu kan Kejang karena ada demam Itu kita bisa Enggak masukkan dia Kedalam suatu Epilepsi Karena ada penyebabnya Kan penyebabnya kan Demam tinggi itu Atau Kalau seseorang itu Kader natrium Di darahnya itu rendah Terus kemudian tidak sadar Kemudian kejang Itu kita bilangnya Bukan epilepsi juga Tapi karena ada penyebabnya Yang membuat dia Muncul Kejang seperti itu Nah itulah Jadi Kejang belum tentu Epilepsi Tapi kalau epilepsi Pasti ditandai dengan kejang Termasuk satu gejalanya Ya Salah satunya itu Oke Dok Penanganan medis Atau Terapi apa aja ini ya Yang biasa dilakukan Untuk ngatasin Penyakit epilepsi ini Kalau kejang itu kan Pasti Kompleks Semua banyak terlibat Kalau pada Bayi Anak-anak Tentunya teman-teman Dari spesialis Anak Yang terlibat Dalam penanganan Ya Dewasa Teman-teman spesialis Sarap ya Jadi yang pertama Tetap penanganannya itu Ubat-ubatan Kita beri ubat-ubatan Nah Ini kok ada Dokter Bedah Sarap disini Nah karena ada porsi Ketika obat itu mentok Ya Obat ini tidak bisa Ini sudah Kita bilangnya itu Epilepsi kebal obat Kebal obat Berarti sudah tidak Sudah tidak bisa ditangan Pakai obat Ya Pakai obat itu Susah Nah itu kriterianya Yang seperti apa Misalkan nih Dia sudah minum Satu macam obat Cocok dari hasil Rekaman otaknya Ini cocok obatnya Karena obat epilepsi Itu kan macam-macam ya Cocok terus kemudian Kok ternyata masih kejang Ditambahkanlah Obat kedua Ya Dosisnya oke Tidak ada alergi Efek samping tidak ada Kombinasi dua Masih kejang Nah Evaluasi satu tahun Atau tiga kali Periode Bebas kejang dia Misalnya dia kejang Tiap enam bulan Berarti evaluasinya Tiga kali enam bulan Berapa Lapan belas bulan ya Selama lapan belas bulan Kok ternyata masih ada kejang Itu kita bilang Kemungkinan orang ini Kebal obat Nah Nah pada kasus Seperti itulah Kita dokter mudah syarab Ada intervensi Yang bisa kita lakukan Tindakan bedah Jangan takut nanti Oh dok Berarti kepalanya dibuka Seperti ini Tidak Terus gimana Kalau tidak dibuka dok Berarti digergaji Kayak gini dok Tidak Tidak selalu seperti ini Jadi Banyak sekali Tindakan Intervensi Untuk Kasus Epilepsi ini ya Jadi satu Kalau obat-obatan mentok Tadi bedah Nah bedah itu sendiri Itu juga Ada macam-macam Bentuknya Ya Ada yang kita bilang Resektif Nah resektif itu Memang kita harus mengambil Area otak yang Kita curigai Jadi sumber kecang Itu kita ambil gini Mbak Yasin Waduh Bisa dilepas gitu ya dok Kaget ya Tambah ngeri Kopinya mana nih Kopinya Terus-terus Setelah dibuka Buna kopi tambah Berdebar-debar nanti Ya itu kenjang juga Nanti bisa-bisa Nah Kalau yang Ini kita bilang Resektif surgery Anterior temporal lobectomy Kita ambil Kalau memang sumbernya Di daerah situ Ya Atau kalau setelah evaluasi Kebetulan disini Kita punya alat Untuk rekaman otak Ya Otaknya itu direkam Sampai Pas pasien kejang Itu kita Betul-betul itu Rekaman yang Gold standardnya Setelahnya ya Standar pilihan Karena pada saat Kejang itu Disitulah kita bisa Menentukan memang Betul-betul dari area Otak mana itu Yang konslet Pertama kali itu Nah Kita punya alatnya Untuk menentukan itu Terus ditambah dengan MRI MRI itu kan Gambaran otak ya Kita pengen lihat Gambaran otak itu Ada kelainan apa Disitu Nah kalau cocok Mengarah ke satu Tempat Ini nih yang konslet nih Di daerah sini Misalkan Daerah kiri nih Seperti yang terjadi Pada pasien-pasien kita Yang sudah kita lakukan Kita akan berdaya Nah itu kita nanti Evaluasi Oh ini memang Sumbernya di daerah situ MRI EEG nya Cocok disitu Kita bisa ambil Operasi itu Nah itu namanya Reseksi kita potong Tapi ada yang Misalkan Wah ini Ini gak bisa nih Ternyata Satu Sumbernya itu Satu Hemisfer Kita bilangnya Satu hemisfer Kaget lagi Kok bisa dipecah Kok bisa dibuka gitu ya dok Ini kayak sulapan ini Jadi teman-teman Jangan heran Jangan heran Otak kita seperti ini Gambarannya Seperti ini lah ya Nah itu kalau Kalau misalnya Loh dok Satu 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 Area otak Itu kita bisa putus Kabelnya Kita bilangnya itu Diskonektif Jadi kabelnya itu kita putus Kan otak kanan kiri ini Terhubung oleh kabel-kabel Nah itu kita putus Kabelnya kita putus Tujuannya apa Agar Area otak yang konslet ini Cukup Biasa aja yang konslet Yang sehat ini Tidak ikut-ikutan Jadi rusak Nah itu Nah itu namanya Diskonektif Yang kita potong Atau Waduh dok Saya takut dok Kok dibuka-buka Kalo saya dok Nah itu kita bisa Implan Implan Kalau ada pacu jantung Maka ini pacu otak Nah pacu otak Nah tujuannya apa Agar Kalau nanti Mulai muncul Gelombang kejang Dia itu bisa Deredam Istilahnya kayak gitu lah ya Jadi gelombang kejangnya itu Tidak tersebar ke Kemana-mana Karena yang membuat dia Tidak sadar Membuat dia kejat-kejat Ketika gelombang kejang Itu tidak diredam Sehingga disebarkan Ke area otak yang lain Itu membuat Seseorang itu Tidak sadar Kemudian muncul kejang Jadi Nah tujuannya Meredam Kan pasti Pasti nih Di area otak itu Pasti ada Hubnya Kita bilangnya Hub and Connectome Jadi hub besar Major hubnya Dimana Gelombang listrik itu Bertemu Yaitu disitu kita Lakukan intervensi Sehingga Gelombang listrik itu Tidak tersebar Kemana-mana Oke Tapi dok Itu namanya Neuromodulasi Nah tapi dok Apa Setiap pasien Yang mengalami Epilepsi itu Harus dioperasi Nah ini mungkin Yang takut Waduh Saya kalau ketemu Dokter Bedoh Berarti saya dioperasi Kenyataannya ya Kita ngomong kenyataannya Tidak Tidak seperti itu Jadi Yang Kalau ada Sepuluh pasien Epilepsi ya Tujuh Ini bener ya Tujuh ya Gini dong Tampak gini Iya salah Berarti Gini Tujuh Sepuluh Epilepsi Tujuh Itu bisa terkontrol Dengan obat Makanya jangan khawatir Tapi ada Tiga yang Bundle Nah ini Tiga yang Bundle ini Nah Tiga yang Bundle ini Yang kita evaluasi Dengan Peralatan Yang ada Disini Mungkin Dia bukan Kejang Siapa tahu Ada yang namanya Psikogenik Non epileptic Seizor itu Seolah-olah Kejang Dikasih obat Tiga macem Empat macem Masih kejang Eh ternyata memang Ada keinginan Yang tidak dipenuhi Orang tuanya Psikis misalkan ya Itu banyak Kejadian Kalau pasien kita Disini Juga beberapa Seperti itu ya Psikogenik Mungkin Memang obatnya Belum cocok Belum pas Nah makanya Dengan Dengan Dievaluasi disini Kita bisa Menyesuaikan obatnya Ya Tiga orang ini Tiga orang Disesuaikan obatnya Mungkin dia Obatnya itu Tidak diminum Teratur Minum Sakar Setelah kesini Nanti diberitahu Obat diminum Teratur Nah dari Tiga orang ini Mungkin yang perlu Bedah hanya Satu setengahnya Satu setengah Tiga Satu setengah Satu setengah Jadi kecil Terus dari Satu setengah itu Kalau kita Evaluasi lagi Kadang Kita Tidak ketemu Sumber kejangnya Atau sumber kejangnya Ternyata luas Nah kalau seperti itu Nah nanti Maksimal yang kita kerjakan Itu ya tindakan Neuromodulasi Atau Paliatif Disconnective Surgery Tapi ada Satu kasus Yang Ini juga cukup banyak Sebenarnya Namanya Sudah mulai takut Sudah mulai ketakut Setelah melihat Obatnya itu Dijadikan dua Ini tak Angkat lagi Jadi Kalau Itu suatu Temporal loop Epilepsi Kita bilangnya Temporal loop Epilepsi Karena sumbernya itu Dari sisi temporal Bisa Lateral Atau Mesial Mesial Daerah hipokampus Daerah tengah sini Nah kalau ada Kelainan di daerah sini Terus kemudian Pasiennya itu Double obat Terus kemudian Masih tetap kejang Ini adalah Kasus yang Bagus sekali Kalau dilakukan Tindakan Surgery Outcome-nya Paling bagus Ya Dan bahkan Sudah di RCT RCT itu Diteliti Dibandingkan Pada manusia Langsung nih Antara Mereka yang Temporal loop Epilepsi ini Yang tetap Dikasih obat Tok sama Sama yang Dilakukan Tindakan Kepedahan Hasilnya itu Yang dikasih Obat Tok itu Masih tetap Kejang Selama Dua tahun Follow up Tapi mereka yang Dilakukan Tindakan Bedah Itu 73% Itu Bebas Kejang 73% Dua tahun Follow up Nah itu Artinya apa Secara Kualitas hidup Pasti Lebih baik Karena Kejang ini Sesuatu yang Tidak bisa diduga-duga Loh mbaknya Si lagi enak-enaknya Naik sepeda Melundung Ngabrak Lagi enak-enaknya Berenang Tiba-tiba Kejang Berarti Sewaktu-waktu Sewaktu-waktu Masalahnya Dia itu Sewaktu-waktu Yang paling Takutan Sewaktu-waktu Nah dok Persyaratan Pemeriksaan Penunjang medis Apa aja nih Yang dilakukan Oleh pasien Sebelum akhirnya Dilakukan tadi Misalnya Seperti apa MRA Selain itu Kalau disini Kita kan ada tim Nanti Datang itu Pasti satu Kita evaluasi itu Pengobatannya dulu Medicamentosanya Ini Obatnya Ini Yang di evaluasi Satu Jenisnya Apa Kombinasi Kalau sudah Kombinasi-kombinasinya Apa Terus kemudian Kepatuhan minum obat Juga kita Cek Karena Siapa tahu Memang Tidak diminum Itu yang menimbulkan Akhirnya dia Tahu lagi Tahu lagi Kita cek Medicamentosanya Kemudian yang kedua Biasanya kita lakukan Perekaman otak Otaknya Pasang kabel-kabel Untuk tahu Kan konslet tuh Jadi nanti Kita ingin tahu Area otak mana Sebenarnya yang konslet Nah disini Nanti Saya ada Dokter Nemi juga Yang Spesialis Saraf Yang ahli Perekaman itu Nah Disitu nanti Kita ada Agak lain kita Untuk perekaman ini Kalau di tempat lain Mungkin kan Perekaman hanya 30 menit Satu jam Disini itu kita Tiga jam Empat jam Sampai lima jam Itu namanya Extended EEG Tujuannya apa Ibarat kita Kelaut Mencari ikan nih Kalau Makin lama disitu kan Makin banyak informasi Yang ditangkap Dibanding hanya mancing Setengah jam Belum tentu Pas balik ternyata Ikan gedenya baru lewat Di PHP ya dok ya Makanya kita Tongkrongin Tiga jam Empat jam Lima jam Dan kita juga punya Tenaga Perawat yang Tanggap Sudah Sudah terlatih Untuk itu Jadi Extended EEG Terus kita juga punya Namanya Long term Iktal video EEG Jadi Direkam Jangka panjang Kalau disini kita Sampai lima hari Dipasang terus nih Dia dipasang terus nih Ada kabelnya Mau ke kamar mandi Mau makan Mau tidur Kabelnya ikut terus disitu Berarti ketika Pasien masih Sadar gitu ya dok Mau sadar Mau tidur Mau baca Ya ada kabel terus Gak apa-apa Jangan takut Berarti Salah informasi ya Saya lihat tadi Ada yang sambil gitaran juga dok Oh Ya boleh Kalau pas lagi perekaman itu Mau gitaran Mau ngapain Mau main game Boleh semua Justru pada saat Perekaman long term Iktal video monitoring itu Hal-hal yang sebelumnya Gak boleh Misalnya dibatas Eh jangan melekan Iya Eh jangan main gadget Eh jangan main game Justru pada saat itu Silahkan Gak apa-apa Karena memang tujuan kita itu Kalau muncul kejang Kita Biar dapat menangkap Dari arah mana itu Ketik kejangnya itu Jadi semua yang dilarang Pas perekaman itu Boleh semua Ya Itu long term Iktal video monitoring Monitoring Jadi Kita punya EEG Yang cukup lengkap disini Dan sinkron itu Sebelum kejang Yang muncul apa Mukanya menoleh kemana Tangan mana yang gerak-gerak Tangan mana yang kaku Itu searah Terhubung Sinkron dengan gelombang otak Jadi kita bisa analisa nanti ya Itu yang EEG aja Terus kemudian kita juga punya MRI Ada MRI Di sini ada MRI Tiga Tesla Dengan protokol-protokol khusus Kita bisa melihat nanti Dengan spesifik area otak mana sih Sebenarnya yang Gak normal Nah itu Dari dua hal itu Kita bisa Ini kan ibarat kita ini Menyusun puzzle kan Kalau 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 apa namanya Menemukan Menemukan sumber kejang itu kan Ibarat kayak Menyusun puzzle Bisa dibuka-buka tadi dok Terus dipasang lagi Kayak gini ya Mana sih yang konslet Pak menyusun puzzle Jadi Ya Ada senior saya lewat Ini nih Karena di luar ini Jadi Kita kelihatan semua Biar kelihatan dok Nanti kan Jadi kurang nih Kopinya kurang nih Tolong Nanti Kopinya ya Ada tim sebelahnya udah nyiapin Iya Mudah-mudahan disiapin beneran Jadi Lanjut Biar gak tegang nih Nanti lihat ini Kaki terus tegang Iya benar Jadi ibarat menyusun puzzle Menyusun puzzle Mana kira-kira area yang Konslet itu dimana Itu kita cari Dengan spesifik Begitu ketemu Baru kita bisa Menjelaskan kira-kira Ini kalau dilakukan tindakan Sekian Outcome-nya Kayak gitu Oke Baik Dok Tapi Kalau misalnya Salah satu pasien ini Memutuskan Akhirnya untuk operasi Apakah Kalau saya lihat Kayak gini aja Udah berarti Kayak Di pasangan ini Serem gitu ya dok Apakah operasi itu Berbahaya atau gak Ya Tentunya Tentunya kan Kita harus pertimbangkan Risiko dan manfaatnya Ya Dan kita Mengarahkan untuk Tindakan operasi itu Setelah melalui Pengkajian Dari gelombang EEG-nya ke arah mana Dari MRI-nya Yang kelainan mana Kalau semuanya itu Sinkron Mengarah ke satu titik Apalagi itu Temporal loop epilepsi Itu Outcome-nya yang Paling bagus Benefitnya paling Tinggi Nah Kalau ketemu seperti ini Sebaiknya Surgery Sebaiknya surgery Surgery Akan menawarkan Outcome yang bagus Kualitas hidupnya meningkat Gak khawatir Kalau nanti kejang Gak gitu Dan beberapa kasus Obat itu Bisa menurun Atau Mungkin obat Gak perlu naik Karena kan Biasanya kan Obat itu akan naik Naik dosis Naik dosis Atau ditambah Obat yang lain Kita usah menunda Itu ya Nah Tapi memang Yang sering jadi Apa namanya Kesalahpahaman Yes Dipikir setelah operasi Itu bisa bebas Bebas obat Berarti gak minum obat Ya dok setelah operasi Enggak Itu 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 kayak Mis Konsepsi itu Ini persepsi Karena sebenarnya Antara obat Dan epilepsi itu Harusnya jalan bersama-sama Kalau sebelumnya Dengan obat Dia masih kejang Nah ini obat Dibaringi dengan Tindakan bedah Kejangnya terkontrol Sampai kapan dok Mengonsumsi obatnya Dua tahun Kita evaluasi Dua tahun Nanti dievaluasi Kalau EEG nya bagus Obat mulai kita turunkan Perlahan-lahan Tapi Ada juga Beberapa kasus Yang mungkin obat kita Gak bisa turunkan Nah itu nanti Tergantung dari Operasi itu kan ada Sel otak yang diambil nih Nah ya Terus nanti Dilihat di mikroskop Ini ada kelainan apa Nah Ada kelainan apa Ada yang namanya Vocal cortical dysplasia Jadi susunan Susunan sel Di dalam otak Kortek otak ini Susunannya itu Campur aduk Kita bilang Vocal cortical dysplasia Itu ada tipe-tipenya Tipe 1 Tipe 2 Tipe 3 Nah tipe 1 itu Yang diffuse Dia itu kelainannya Tersebar sebenarnya Padahal kita bisa ambil Mungkin gak banyak Hanya disini Makanya obat Kadang-kadang Masih harus tetap Minum Kalau hasil patologi Anatomy nya itu Vocal cortical dysplasia Tipe 1 Tapi kalau tipe 2 Tipe 2 itu Biasanya lebih terlokalisir Biasanya lebih sering Di daerah frontal Itu nanti Obat itu Punya Kans untuk Bisa turun Atau Kelainannya gak ada Vocal cortical dysplasia Murni Hipokampan sklerosis Misalkan itu Luang untuk turun Juga lebih tinggi Dan semua itu Makanya harus kita evaluasi Ada evaluasinya Termasuk kita juga Punya ahli Untuk melihat Secara Setu patologi Ini kelainannya Seperti apa Kerja Kerja kelompok Contek-contekan Suka Ini dok Sama Tadi kan dokter bilang Kalau misalnya ada Salah satu prosedur Operasi yang memang Diambil Itu apakah mempengaruhi Kitanya Ikut berkurang Atau mengganggu Tubuh kita Seperti Aduh Aku merasa Jiwaku Kayak terampil Karena Begian otak Aku terampil Nah Sebelum itu Kita harus Kembali memahami dulu Kejang Itu terjadi Karena ada Aktivitas otak Yang berlebihan Aktivitas otak Berlebihan itu Kalau di listrik Kan konslet kan Nah kalau Konslet Apakah Masih berfungsi Ya enggak Namanya konslet kan Justru Dibiarkan konslet Itu kan akan Merembet kemana-mana Nah itulah Yang terjadi Dengan otak kita Dan itu sudah Dibuktikan dengan Pemeriksaan Namanya fungsional MRI Nah saya dulu Sering ngerjakan Fungsional MRI Terutama kalau ada Kelainan itu Di sisi otak kiri ya Itu kita cek Dengan fungsional MRI Nanti kelihatan Ternyata fungsi otak kiri Itu menurun Cuman Di tempat kita Belum ada Saya fellow dulu Sering ngerjakan Fungsional MRI itu Jadi kemampuan Berbahasa Comprehension Word production Language Untuk berbahasa Termasuk Untuk motorik tangan Untuk penglihatan Kita cek semua Terutama untuk Kelainan kiri Dan ternyata Pada kasus-kasus Yang sumbernya di kiri Karena epilepsi itu kan Kronis Kan enggak kayak Kecelakaan Atau stroke Jadi tiba-tiba Langsung muncul Epilepsi kan Kronis lama Bertahun-tahun Dia sempat Mengalihkan fungsi-fungsi itu Ke arah Otak yang sehat Makanya ketika itu Diambil Enggak apa-apa Dan kita juga Melihat disini Pasien-pasien kita Ada juga yang sumber Kejangnya itu Di otak kiri Nah orang bilang Loh Otak kiri itu kan Otak dominan Nanti kalau diambil Enggak bisa mikir Tapi pasien-pasien kita itu Kejangnya Sejak dari kecil Ketika kita operasi Di kiri pun Alhamdulillah Enggak ada apa-apa Tetap Bahkan jadi lebih baik Memorinya jadi lebih baik Kenapa? Karena Otak ini kan konslet Otak konslet itu diambil Sehingga dia Enggak mengganggu Otak yang sehat Otak yang kanan Otak yang kanan Jadi bisa menggantikan Fungsi otak kiri Secara lebih baik Ada namanya Neuroplasticity Kemampuan otak Untuk berkembang Menggantikan fungsi-fungsi Otak yang lain Neuroplasticity Namanya Jadi jangan dibilang Kalau cedera Berarti otaknya Enggak tumbuh Enggak otak Masih tetap tumbuh Biasanya umur berapa Yang paling sering Selama ini Pasiennya dokter Tangani Nah Neuroplasticity itu Neuroplasticity itu Paling bagus Pada anak-anak Sebelum usia 10 tahun 6 tahun 10 tahun Nah Sebelum usia 10 tahun itu Dia masih bagus Makanya kalau Tindakan Diskonektif surgery Yang kita Belah otaknya itu Kita putus Kabelnya itu Sebaiknya sebelum 6 tahun Ya Nah Saya itu operasi Diskonektif itu Paling kecil itu Bayi usia 5 bulan Atau 4 bulan Lupa saya 5 bulan itu Karena otaknya Mengkeret Separuh Mengkeret Mengkeret Satu lagi itu Karena otaknya malah Membesar Usia 4 bulan Atau 5 bulan Dan setelah diambil Bagus Makanya pada anak-anak Kita harus lebih Cepat Evaluasinya Tidak boleh menunggu lama Karena apa? Karena otaknya itu Lagi tumbuh Berkembang pesat Kalau makin lama Ditunggu Nanti otak yang satunya Tidak jadi ikut sembuh Malah jadi Ikut terganggu Tidak sempat tumbuh baik Berarti besar sekali ya Apa namanya Keberhasilan Tindakan operasi Epilepsi itu ya Kalau pada anak-anak Memang 77% Versus 7% Antara Surgery Plus Base medical treatment Dibandingkan dengan Base medical treatment Itu otaknya 77% Versus 7% Berapa lama nih dok Waktu recovery Pasien Supaya bisa beraktif Fitas lagi Nah Disini Kita kan Teknik operasinya itu Pakai Teknik namanya Minimal invasive ya Teronal Ini tak pasang lagi ya Kasian Masuk angin Brainnya Jadi Kita insisinya Kalau operasi standar Insisinya Insisinya itu Irisan kulit Dari sini ke sini Set Ke sini Ini dibuka besar Nah yang kita kerjakan disini Insisinya kecil Gini aja Set ini Jadi bukaannya kecil Hampir tidak kelihatan Luka bekas operasinya Tulangnya juga dibuka kecil Tapi Kita optimal Bisa mengambil otak Besar Sama seperti Ketika otak itu Dibuka besar Jadi kita Nanti pakai teknik Minimal invasive ya Terus Beberapa kasus Mungkin malah Kalau pasang Implant itu Gak besar Bukanya kecil Pasang implant Yang sering kita lakukan Debrain stimulation Ya Debrain stimulation Nah Kita harapkan Nanti juga Ada implant yang Masuk baru lagi Namanya Fagal nerve stimulation Itu malah Dibuka disini Ya Itu Alat-alat Pacu otak Untuk ngontrol kejang Ya Itu Atau Lationing Lationing Seperti kita lakukan Pada Parkinson Itu kita masukkan Jarum Kita panasi Area otaknya Itu namanya Lationing Oke Berarti Sejauh ini Memang paling bagus Di bawah Sebelum 6 tahun ya Ya Kalau bayi Kalau bayi itu Mungkin pada kasus-kasus Tertentu memang Makin cepat Makin bagus Tapi kita juga harus Harus tahu Sebenarnya Ini tipe epilepsinya Itu tipe yang mana Karena ada beberapa Sindromic epilepsi Kayak misalkan Otahara W-Sindrome Lenogestot Gak ngerti kan Tapi kita kan Gak mau kuliah itu Kita sampaikan aja Siapa tahu Oh anak saya W-Sindrome Misalkan Gak gitu ya Otahara W-Sindrome Lenogestot Itu makin cepat Dilakukan serjari Makin bagus Untuk otak yang satunya Bisa bernapas Kan gak diganggu konsulat Kalau masih terhubung Konsulat terus Bagaimana Dia mau berkembang Dengan baik kan Dari mana aja dok Yang dokter tangani dok Paling jauh deh Kalau di Nasional ini Dari Batam Ada Dari luar negeri ada dok Dari luar negeri ada Tapi saya yang kesana Jauh ya Saya Kebetulan Saya kan Ikut sama Prof. Saracandra Prof. Saracandra Prof. Saracandra itu Dia menciptakan teknik itu Indoskopik Assisted Hemisferotomy Jadi Untuk membelah otak Jadi dua Untuk membelah otak Jadi dua Tak buka lagi ini ya Untuk membelah otak Jadi dua Bers gini ya Dulu itu Irisannya itu GwD Buka dari sini Bers Nah ini diiris Cuman disini tok Serit gini tok Dan otaknya sudah terbelah Nah Pakai indoskop Dengan bantuan indoskop Nah teknik ini Diakui dunia Sebagai salah satu Dari empat teknik Salah satu Dari empat teknik Untuk memecah otak Membelah otak Nah Alhamdulillah Saya punya kesempatan Belajar dengan beliau Sehingga akhirnya Saya Mengerjakan teknik Indoskopik Assisted Hemisferotomy Namanya Nah karena ini Saya beberapa kali Diundang Ke Kuala Lumpur Kuala Lumpur itu Di Universiti Malaya Specialist Center Punyanya Universiti Malaya Ada teman saya disana Terakhir itu Sebelum pandemi Oh Tapi ya itu Sudah jauh dok Karena setelah pandemi Akhirnya gak ini Nah Ini pas banget nih dok Sekarang kita juga Lagi mendukung Surabaya untuk menjadi Kota dengan Fasilitas medical tourism Dengan membuat Paket Surabaya Medical Tour Package Yang mana di paket ini Sudah include Akomodasi Layaran kesehatan Yang diambil Di National Hospital Lalu juga Kalau misalnya Mau tour Juga bisa sekalian Jadi yang mau berobat Ya ke sendiri Di National Hospital Gak mau ribet Bisa mengambil paket ini Untuk lebih lengkapnya Teman-teman bisa Langsung lihat Info lengkapnya Di akun sosial media kita Di Instagram At National Hospital SBY Paketnya kemana saja itu Bromo tentu ya Wih deh Sesuai request pokoknya deh Paket Bromo Ijen Bagus semua Sebenarnya tempat kita Iya Dan gak jauh juga Benar Jadi bisa Kalau udah Melakukan ini Keluarganya Yang disini Misalnya Bawa keluarganya banyak nih Sambil nunggu Iya bisa langsung Bisa langsung Cala Refresing Terakhir nih Saya pengen tau Kan saya masih muda juga ya Sama kayak dokter lah Oh iya Seumuran kita ini ya Karena kan epilepsi Kita gak tau usianya Kapan bisa terjadi Kapanpun gitu Ada gak sih Tips dari dokter Untuk Kita-kita ini Yang masih sehat Untuk Kesehatan kita Harus menjaga Healthy life Hidup yang Yang sehat Tidur Cukup 8 jam Kalau kita dewasa kan 8 jam sehari minimal Totalnya Terus Olahraga teratur 3 kali seminggu 30 menit Minimal itu ya Gak boleh begadangan Gadget itu juga Gak boleh terus-terusan Karena maksudnya gak baik Mempengaruhi brain ya Iya Mempengaruhi brain Dan dia memicu Kan selama Selama ini kan Nah ini Ini kasus baru lagi nih Jadi Saya dapat banyak Keluhan Dok setelah Zoom Anak saya tiba-tiba kejam Karena itu Lihat gadget Terus ya Jadi terpicu dia Jadi kejam Kayak gitu Makanya Yang penting itu Satu Healthy life ya Makan-makanan sehat Jangan banyak berpengawet Tidur cukup 8 jam sehari Olahraga teratur Ya Gitu Oke dok Bisa dong dipromosiin Jadwal prakteknya Mungkin buat teman-teman Atau keluarga yang mau kontrol Atau berobat dengan dokter Bisa langsung kemana Kapan bisa diinfo Bisa ke Nasional Hospital ya Sama sosial medianya Di ini juga Dipromosiin juga Bisa ke Nasional Hospital Senin, Rabu, Jumat Mulai jam 10 Malam juga ada Nanti tinggal Kontak aja nanti Ke Nasional Hospital Benar Di marketingnya Di marketing bisa Tapi tiap hari Saya kesini Mesti Baik Jadi bisa Di appointment aja Iya Appointment aja Oke Nah Terus kita juga punya Dulu itu Kita aktif Untuk edukasi Tentang Epilepsi Ya Di Youtube Channel Youtube Itu Dasar Nasional Hospital Itu disitu Ada tips-tips Untuk Epilepsi Bisa langsung ke situ Bisa langsung Dilihat disitu Jangan lupa like And subscribe And share Asik Sama kayak ini juga nih Ini juga Ilmu yang baru buat saya Dan juga teman-teman nih dok Follow juga akunya Siap Siap subscribe juga Oke dok Thank you banget Untuk waktunya Udah mau ngobrol-ngobrol bareng kita Belajar juga Yang saya belum tau Isi otak seperti apa Akhirnya bisa tau nih Semoga otak saya Juga masih ada isinya ya dok Nanti dikitikan aja Oh iya Coba-coba Oh masih ada dokternya Oke terima kasih dokter Selamat datang Thank you juga buat teman-teman Yang sudah setia banget Nonton episode Kali ini Dan sampai ketemu Di episode selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax